Intro Dikatakan Bupati, sejauh ini pengelolaan BUMDES di Kabupaten Pesawaran belum berjalan maksimal. Pertanggal 17 Agustus tahun 2023 setidaknya dari 142 BUMDES yang terdata hanya 63 BUMDES yang telah memenuhi persyaratan badan hukum dan telah terdaftar. Dikatakan Bupati, sejauh ini pengelolaan BUMDES di Kabupaten Pesawaran belum berjalan maksimal. Pertanggal 17 Agustus tahun 2023 setidaknya dari 142 BUMDES yang terdata hanya 63 BUMDES yang telah memenuhi persyaratan badan hukum dan telah terdaftar. Hal tersebut dikatakan Bupati Dendi saat membuka rapat koordinasi seluruh Kepala Desa Sekabupaten Pesawaran dan pelantikan pengurus DPC Abdesi Kabupaten Pesawaran periode tahun 2023 sampai tahun 2028 di GSG Kabupaten Pesawaran pada selasa tanggal 22 Agustus tahun 2023. Pada kesempatan itu Dendi juga mengatakan hanya kecamatan Teluk Pandan yang sudah 100% desanya melengkapi persyaratan dan teregistrasi BUMDES-nya dan lainnya masih kurang lengkap, bahkan ada yang belum mendaftarkan badan hukumnya. Dendi juga memberikan reward kepada desa yang telah berhasil mengembangkan BUMDES-nya melalui penilaian yang telah dilakukan dari hasil rekapitulasi Lomba BUMDES Pesawaran yang sudah dinilai. Maka memutuskan BUMDES Tunas Jaya Asri dari Desa Caringin Asri Kecamatan Wairatai dengan nilai 83,5 menjadi juara dan mendapatkan satu unit motor operasional. Dalam kesempatan itu, Bupati Dendi juga menyampaikan jika tugas kepala desa ke depan akan lebih berat, maka dari itu perlu adanya inovasi dan gagasan yang tepat agar desanya dapat maju dan berkembang di segala bidang. Pada kesempatan itu, Bupati Dendi juga mengucapkan selamat kepada Kepengurusan Abdesi Pesawaran yang baru, dirinya juga melihat kepengurusan saat ini telah mempresentasikan setiap kecamatan pengkaderannya berhasil, dirinya berharap Abdesi bisa menjadi wadah dengan filosofinya kolektif kolegial dan menjadi wadah bagi seluruh kepala desa. Di tempat yang sama, Ketua DPD Abdesi Provinsi Lampung Suhardi Buyung menerangkan, Abdesi Pesawaran beruntung memiliki Bupati yang perhatian. Karena menurutnya, di Provinsi Lampung mungkin hanya Bupati Dendi yang perhatian luar biasa terhadap kepala desa, di mana dari pelaksanaan muskap hingga pelantikan Bupati Dendi selalu hadir, ini bentuk bapak yang perhatian terhadap anaknya, oleh sebab itu dirinya berpesan agar seorang anak jangan sampai durhaka kepada bapak kita. Suhardi juga meminta, agar kedepannya Abdesi Pesawaran bisa lebih solid dan melahirkan program yang baik untuk masyarakat, sehingga masing-masing desa dapat mewujudkan desa yang maju. Sementara itu, Ketua DPC Abdesi Kabupaten Pesawaran Hermansyah meminta kepada jajaran kepala desa di Kabupaten Pesawaran untuk bisa mendukung kepengurusan Abdesi yang baru, dan memberikan kritik dan saran kepada pengurus yang sifatnya membangun, karena menurutnya, Abdesi memiliki cita-cita yang besar untuk pembangunan dan kesejahteraan desa serta masyarakatnya. Ini banyak sekali, dan juga yang saya banggakan, pertamanya, Rek Hermans, selaku Ketua Abdesi periode 2023-2028, serta selamu di acara para kepala desa yang saya cintai. Amin. Oh iya, berupa. Saya, enggak ada makasih yang berbicara sepuluhnya. Yang saya cintai, Ketua Dipenggara Kata, Bapak-Bak-Bak-Bak-Bak-Bak-Bak-Bak-Bak-Bak. Masih ingat, kan? Masih sama, kan? Sudah. Dan isu-isu, ya. Ya, yang lain-lain dari ini. Jadi, tadi saya panggil saja. Dan nanti dulu sudah bilang. Baru wabit silatang. Karena acara, apa? Ia-sipat silatang. Ini ibu Banti ada acara yang lain. Bukan, ada acara kampanye. Ya, cari kanyasa. Belum, belum. Silahkan kalau mau panggil. Itu sama Pak Bersia. Ya, nanti ketemu aja di desa masing-masing. Samparin satu-satu. Dari pesawaran, Satria melaporkan.